. Klub PSIS Semarang resmi melepas tiga pemain andalannya pada Jumat, 27 Januari 2023. Tiga pemain tersebut yakni Wahyu Trinugroho, WTN, Guntur Triaji, dan Andreas Ado. Melalui akun website resminya, PSIS, Ko, I.B., CEO PSIS, Yoyok Sukawi mengungkapkan alasan untuk melepas ketiga pemain tersebut. Mulai dari habisnya masa peminjaman klub, hingga fokus dalam karir kepelatihan. Hari ini kami umumkan bahwa Wahyu Trinugrohoho, Guntur, dan Andreas telah resmi tidak lagi bekerja sama dengan PSIS, jelas Yoyok. Lebih rinci, Yoyok mengungkapkan, manajemen Laskah Mahesa jenas resmi mengakhiri kerja sama dengan Wahyu Trinugrohoho. Lantaran pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini ingin fokus pada karir kepelatihannya. Wahyu Trinugrohoho, Guntur, dan Andreas Ado. Wahyu Trinugrohoho mundur karena fokus dalam karir kepelatihan di usianya yang tidak lagi muda, terang Yoyok Sukawi. Sementara Guntur Triaji kembali dari masa peminjaman ke klub lamanya, Persikabo 1970. Sementara untuk pemain Andreas Ado, Yoyok mengungkapkan pihak manajemen melepas Andreas karena ia memiliki potensi cukup besar. Andreas ini memiliki potensi dan usianya masih cukup muda. Jadi kami lepas untuk mengembangkan karirnya mengingat saat ini di posisinya cukup penuh, ujar Yoyok. Mewakili manajemen PSIS, Yoyok pun menyampaikan terima kasih atas pengabdian ketiga pemain tersebut. Terima kasih ya Wahyu Trinugrohoho, Guntur, dan Andreas yang selama ini sudah mengabdi dengan baik di PSIS. Sukses selalu dimanapun berkarir, ungkasnya.